hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu ya buat jabatku semuanya dan sehat selalu ya di video kali ini saya ada makan bubur ganyong ya tapi dengan isian wijen dan kacang goreng ya dan kacang gorengnya ini kacang goreng disangrai rasanya enak sekali ya dan kalian wajib coba untuk senengkapnya kita lihat videonya di sebelah ini nah ini saya ada bahan-bahannya ya nah tepung ganyong ya sekitar 4-5 sendok dan ada kacang ya yang sudah saya sangrai udah bersih terus ada gula pasir ya 3 sendok terus ini ada wijennya wijen juga ini wijen putih saya sudah ada sangrai juga ya Nah kita akan racik gulanya kita campurin ada satu sendok susu ya saya pakai susu saya enggak pakai santan atau apa yang lainnya Nah di sini saya akan tambahkan air ya satu gelas untuk melarutkan gula dan susunya setelah itu kita tuang di manci teplon ya kemudian kita siapkan lagi satu gelas lagi ya kita campurkan kemudian kita aduk kembali tambahkan garam ya secukupnya biar ada ada gurih kita aduk kembali kemudian sambil menunggu ini panas ya tadi air susu dan gula saya akan larutkan tepung ganyongnya dengan satu gelas air ya jadi tadi yang satu gelas buat nambahin setengah gelas dan saya penuhin lagi satu gelas lagi untuk melarutkan tepung ganyongnya nah kemudian ini saya tambahkan dengan panili cair ya kalau teman-teman nggak suka boleh di skip kemudian kita akan masak ya sampai panas nggak sampai mendidih nggak apa-apa ya panas aja kemudian kita tuang ya adonan ganyongnya tadi kemudian kita aduk-aduk ya jangan sampai gosong apinya api sedang sampai mengental ya nah ini udah mulai mengental ya saya akan pakai cempal tau cempal enggak karena panas ini ya nah ini udah mulai mengental dan udah mulai agak enggak lengket ya ini kalau udah meletup-meletup ya udah mendidih sampai meletup-meletup berarti ini udah matang udah tanek ya kemudian saya akan campurkan kacang dan juga wijennya nah kita campurkan kacangnya secukupnya saja ya kalau teman-teman mau lebih banyak boleh kemudian wijennya kemudian kita akan aduk ya dan matikan kompornya ya karena ini udah matang kita tinggal ngaduk untuk untuk nyampurin itu ya wijen sama kacangnya nggak usah pakai api nah kita aduk sampai rata ya dan ini pasti enak banget ya dulu aku udah pernah ya bikin ini apa bubur dari tepung ganyung ya tapi isiannya isian madai ya dan ini saya pakai isian kacang sama wijen dan beda ya dan warnanya juga beda dulu saya pakai susu yang sekarang saya pakai susu ya jadi dulu warnanya original sekarang karena ada susunya warnanya putih kekuningan ya dan ini ya wadahnya saya pakai tepuk plastik aja ya biar nanti nggak susah ya ngambilnya atau kalau udah dingin nggak ini lengket dan kemudian kita akan dinginkan ya ini ya saya dinginkan dulu warnanya warnanya enggak enggak coklat ya tapi jadi kuning putih putih kuning ya karena ada susunya ada pakai susu kalau yang dulu warna original ya aku nggak pakai apa-apa ya cuma dikasih garam aja ya nah ini nah ini setelah dingin ya saya potong-potong dan kelihatannya enak banget ini bisa buat sarapan ya kalau temen-temen sarapan bingung masak aja seperti ini nah ini akan saya cobain ya rasanya seperti apa ini kelihatan sekali ya wijennya banyak dan kacangnya juga ada kelihatan ada kacangnya nah saya ini cobain ya rasanya enak ya gurih dan gurih dari kacang dan enak gurih dari wijennya juga ya alhamdulillah temen-temen wajib coba ya buat sarapan atau buat cemilan ya nah sekian dulu video aku ya nantikan video-video aku yang terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati